Wacana pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi sempat mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terlebih bagi para supir angkutan umum dan pelaku usaha menengah ke bawah. Tim Liputan Radar TV berkesempatan untuk mewawancarai sejumlah masyarakat terkait tanggapan mereka jika nantinya pemerintah benar akan menaikan BBM. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Rencana kenaikan harga BBM sempat membuat masyarakat khawatir. Rata-rata masyarakat mengaku keberataan jika harga BBM benar-benar akan naik. Karena kenaikan harga BBM akan mempengaruhi pada kebutuhan pokok lainnya. Seorang warga Ramdan Sani Kusmayadi meneturkan bahwa ia sangat tidak setuju karena jika harga BBM naik, inflasi akan naik, harga kebutuhan pokok yang lain pun akan ikut naik. Bapak-bapak setuju tidak tentang kenaikan harga BBM ini? Tidak setuju. Nah, alasannya seperti apa Pak? Alasannya kalau harga BBM naik, maka inflasi akan naik, harga-harga kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik. Jadi sebisa mungkin harga BBM jangan dinaikkan. Harapan Bapak sendiri seperti apa? Harapannya harga BBM jangan naik, harga-harga masih terjangkau oleh seluruh masyarakat, harga kebutuhan pokok masih stabil. Kalau harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik. Senada dengan Ramdan, Rahmat juga menolak kenaikan harga BBM. Siapapun pemimpin, negaranya jadi yang ingin menggunakan itu alas kenaikan harga BBM. Haruslah yang hidup di bawah kemiskinan ini bagaimana kalau dapat kemimpin. Maka itu bisa dipilih. Maksudnya kita ngomong itu sebenarnya kita hanya pengemis. Padahal memang itu tugas pemerintah. Kami yang hidup di bawah kemiskinan ini bagaimana? Nasib kami gitu loh. Otomatis kalau sudah namanya BBM. Otomatis bernah beli juga naik. Iya. Sama-sama karena kenaikan itu, kenaikan itu enggak. Siapapun pemimpin negaranya harus. Kenaikan itu ada, cuman di dunia itu enggak. Ada yang di sana, ada yang di sana, mungkin di sana juga di sana. Bapak Pudin sebagai supir angkot merasa keberatan dengan kenaikan harga BBM dan mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah. Suti juga setuju, kan. Tetap aja pemerintah, Pak. Kalau BBM naik, pasti semuanya naik. Jadi ngaruh ya, ngaruh ke yang lain. Berarti Bapak sebagai supir angkot juga sangat keberatan ya, Pak. Suti Sena, salah satu petugas parkir Pasar Pancasila, juga menunturkan bahwa ia mengaku keberatan dan tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Berarti sangat memperatkan ya, Pak. Nah, memperatkan. Dari pemaparan sejumlah warga, rata-rata masyarakat kota Kasih Malaya menolak dan mengaku keberatan dengan rencana naiknya harga BBM, karena hal tersebut akan berimbas pada banyak hal lainnya. Tim Liputan Radar TV melaporkan.